Atau kayak jerom lu gua Waduh jangan dong Kayak gua gak tau ya Orang Jepang sini gak ada yang tau Gak ada yang tau itu Temenku semuanya balik lagi di Youtube Gua jarang banget bikin video ngobrol kayak gini loh Kayaknya udah lah Youtube sebagai dokumentasi perjalanan aja gitu Dibilang vlog juga gak bagus-bagus sama Tapi intinya gua mau berterima kasih banyak ke stand up indotokyo Menjadi wadah gua show Di tokyo Pernah tuh gua ngerasa Eh pak mau kemana pak Mau kemana Orang Jepang Kira orang aring Ya jadi sebetulnya memang bener-bener Dibilang lebay-lebay sih Kayak anji gua pengen buat ke Jepang Karena gua sampe Ngambil beasiswa gitu gak dapet Terus juga Gua tuh kalo gak masuk Queen pak Gak masuk Universitas Islam Gua bener-bener jadi petani disini Oh iya Iya gua pengen Karena kakak sepupu gua tuh petani Di Jepang Petani loba kan rapi ya Pake baju unique lo ya Kalo di indonesia kan Pake baju partai Masalahnya Jokowi udah mau selesai Tapi pake baju partainya SBYJK Udah berapa tahun yang lalu ya Udah berapa tahun yang lalu ya Nah itu gua pernah tuh stand up di Kementerian Kementerian Pertanian Gua bahas itu Seneng buat mereka Di kritik Luar biasa nih pemerintah nih di kritik Nah ini gua pengen nanya-nanya nih ke Luki nih Iya Kenapa bisa kepikiran untuk bikin komunitas Stand up in the Tokyo Lu kan foundernya kan? Gua foundernya Ya sebenernya dulu gua itu kan join di stand up Indomalang Sorry maaf kota Batu Oh komunitas kecil lagi tuh Komunitas kecil lagi tuh Kayak sebelahnya Malang Jadi memang lu stand up di Batu Setelah di Batu Ya emang adik kandung Patrick Beda beda Jadi karena di kota Batu ini Gak ada seniornya Kita itu kadang sering ke Malang Kemalang buat nyari ilmunya gitu Jadi tapi open banknya di Batu Dari 2013 Shit senior gua lu Mungkin Dari 2013 Cuman Ketika Cuman sampai 2014 Itu masuk kuliah Iya Nah di 2014 ini gua lebih fokus kuliah Iya lah Lebih mentingin pendidikan daripada stand up nya gitu Iya betul 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 Penting pendidikan tuh penting temen temen Akhirnya Banyak stand up komedian sukses Dia tidak lanjut kuliah Hehehe Gilbas Ali Akbar Iya Nah tapi karena Empat tahun itu kan Kuliah empat tahun itu akhirnya Gua bisa internship ke Jepang Kemudian ditarik sama perusahaan itu Buat kerja disini Jadi Bisa dibilang empat tahun ini vakum lah Jarang banget stand up Kemudian komunitas batunya juga udah mulai Jarang-jarang ini Tapi malang tetep terus Ya sebulan sekali gitu Iya Nah pas nyampe sini Gua pingin Udah uang ada Waktu ada Aku kan suka Memang suka ini Stand up Terus lah Gak ada wadahnya nih Akhirnya Gua ada grup Facebook Itu Indonesia Community in Japan Gua pernah ngepost disitu Teman-teman disini Maaf gua tanya Disini komunitas stand up komedi Sudah ada belum Terus? Nah di komennya itu banyak yang jawab Belum ada Belum ada Bikin dong bikin Itu banyak banget Oh alhamdulillah supportnya banyak Supportnya banyak Wah yaudah kebetulan nih Gua diproduktin orang Jepang Gak apa-apa Dia dulu Ini Join startup Indo gak keterima Oh iya Uber dia kan Iya Gojek lu dirumah lu Lanjut 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 Ya Jadinya Sebelumnya Sebelum itu Gua tuh stand up sendiri Karena banyak keresaham Karena gua ngundang temen-temen gua Ke kamar Ke kamar apartemen Buat stand up di kamar Kasih Kasih Chris Ya udah Karena mereka datangnya Kan gak mungkin Tiap minggu gua suruh dateng Jadi sebulan sekali gua dateng Gua tampil 4 kali gitu Habis itu tutup Habis itu masuk lagi buat Youtube yang beda-beda Oke Karena gua mikir Keresahan ini kalo gua gak Olah Ya akan jadi keresahan doang Udah lah Iya Gak jadi output Iya gak jadi output Udah lah Toh aku gak bakal jadi komedian besar juga Mikirnya Udah lah ku lepar aja ke Youtube Setidaknya Kalo ada keresahan ini gua udah pernah bikin ini gitu Ternyata ya karena tadi responnya bagus Bikinlah komunitas kecil-kecil Yang gua ngajak Salah-salah Daniel Ian Itu Ada Kita bikin komunitas ini Kita pinjem ruangan pake uang pribadi Karena memang aku yang pingin uang pribadi Semua alat stand mic, mikrofon Dulu pake speakernya yang speaker PC tau gak Yang bulet Itu Itu murah-murah gitu Warnet Speaker warnet Bener Speaker warnet Bener Yang kalo ketendagar udah rusak itu Iya Dulu itu Makanya jangan bawa ini pemain bola Iya Tendangan dan renceng Bener Nah abis itu Ternyata Kita kata kayak ada donasi gitu kan Silahkan ada yang mau donasi Ternyata Hasil dari penonton itu lebih banyak daripada Dipikinin kan kita Iya Jadi semua tutup modal Bahkan kita kadang untung-untung Akhirnya kita bisa nyewa ruangan yang lebih besar Akhirnya Awalnya penonton jadi komika Terus ada orang baru Jadi lah Kenapa komunitasnya Berjalan dengan sangat bagus Cepet sih cepet sih Regenerasinya bagus Abis itu di tahun pertama Di undang KBRI Di undang ini Kok bagus banget Kok peluangnya gede nih Akhirnya ngomong ke Bang Ajis kan Bang Ajis Kita mau ngada di Serapi Dutuk ini Boleh ga Oh iya boleh-boleh aja Gini ya Akan gua masukin grup yang nasional itu Iya iya Ya akhirnya resmi Udah masuk resmi udah 2 tahun ini resmi Ya itu lah Jadinya akhirnya Yang awalnya cuma iseng demi diriku sendiri Iya Akhirnya makin banyak orang yang juga Berharap banyak sama Sintu ini Itu buah dari Kecintaan ya Buah dari kecintaan Ya Nah mimpi besar Stand up in the Tokyo mungkin Apa sih Sebetulnya lu kan Lu udah buat nih Udah sukses dong Sebagai manusia itu Kita harus punya tujuan Yang lebih besar lagi Ketika tujuan satu itu sudah Dapet Nah tujuan yang lebih besar lagi apa? Sebenernya kalo Di tiap tahun Itu ada acara Kayak Indonesia sama Jepang Kayak kerja sama Indonesia Jepang Yang dulu kan mereka Ya itulah penjajahan itu Akhirnya mereka Ada dulu Jepang Kejajahan Keke gue gak tau ya Orang Jepang sini gak ada yang tau Hah? Gak ada yang tau itu Kemarin gue dijajah gua Bukan aku dijajah gua Bukan aku dijajah gua Gak diajarin itu Di sekolah Bukan aku dijajah Ya itu Ya karena kan itu kan Kejahatan Ya waktu itu Akhirnya Supaya mempererat Supaya mempererat Itu lah di Ada kayak apa ya Kerja sama tiap tahun gitu Jepang Indonesia Gak pinginnya Adalah kita itu perform disitu Dua tahun ini Selama dua tahun Sinto berjalan Acara itu tuh gak ada Karena pandemi Oh Nah mungkin tahun ini ada Mudah mudahan Mudah mudahan Ya Tidak juga Menjadi awal yang bagus Iya Kenapa pingin tampil disitu Karena itu mungkin kayak Masanya orang Indonesia Berkumpul banyak itu disitu Jadi Oh jadi kayak stand up festnya ya Ya Apa ya Dibilangnya orang Indonesia Jadi bikin tau Oh ada ya stand up Indo itu Ternyata itu gitu Nah bahkan yang dari Sendai itu Tau gara-gara gua Masuk di Liga Komunitas Jadi Stand up Indo Tokyo ini Masih belum kesebar sebenernya Masih banyak orang yang belum tau gitu Nah kalau ada di acara itu kan Orang Indonesia semua Ada orang Jepang semua juga Bahkan kan yang mungkin bisa Bahasa Indonesia itu biar gitu Dan mungkin mimpi-mimpi Yang jauh lebih panjang Adalah kita pingin punya Cafe sendiri sih Amin 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 Yang ada stage nya Yang proper Supaya kalo ada open mic Atau show Yaudah kita gak perlu nyewa lagi Tapi gua tuh Mikir ya Stand up Indo Tokyo tuh bisa gak ya Lu stand up pake bahasa Jepang Pernah kepikiran Pernah kepikiran Karena akan jadi huge lagi gitu Kan jadi besar lagi Bener Stand up Indo Tokyo jadi kuat lagi Jadi pasarnya ada dua Bener 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 Orang Jepang asli sama orang Indonesia Bener Pernah ada wacana gitu Cuman kita masih Fokusnya di Indonesia dulu Iya sih Indonesia pelan-pelan Pelan-pelan dulu sih Tapi itu ya mungkin Biar bisa masuk Mungkin televisi disini kan Karena gua ngerasa Stand up comedy kan gak ada ya di Jepang Gak ada manza ya Adanya manza Dua orang itu kan Manza itu main kayak MC Tektok kan Ya bener MC Tektok Kalau gak apa ya penyiar radio keliatan lah Iya bener Ada yang satu jadi keset Satunya mancing punchline lah Misalkan masih jaman-jamannya OVJ lah ya Iya bener Masih kayak gitu Dan itu berpuluhan tahun mereka gak evolusi loh komedinya Makanya Kan sayang Ya itulah Disini kayak gitu Makanya gua tuh sebetulnya ada niat tau Pengen belajar bahasa Jepang Pengen Karena udah kesini ya Ya bukan gua belajar bahasa Jepang Seneng tuh Ya Karena dengan harapan palsu ya Maksudnya Iya Ngerasa bahwa gua bakal ke Jepang nih Oh ternyata Gak mungkin kayaknya gua ke Jepang deh Setelah ada ini Sinto muncul Si si brengsek siapa nih Boleh gak disini-sini bisa dibantu gak bisa Iya Tapi memang bener kebantu banget tau Apalagi kalo misalkan gak ada Ian ya Iya Kayak Promo Pelakon di stand up indok Tokyo Iya Kayaknya gua gak ke Jepang juga Visa ya Visa kan susah banget Iya sih Masih Masih Apalagi kan sampe dia Membuat Gua jadi karyawan dia Nah sekarang gua kerja nih sama dia nih Heheheheh Memang terima kasih sih mas Ian itu Salah satu co-foundernya lah Iya Dan juga ini ada orang Jepang nih Dan udah deketin kita nih Kayaknya udah kegelar nih Kayaknya udah mau jam 4 sih kayaknya Belum sih Masih jam 3 Santai aja kayaknya Tapi udah ngeliatin gini nih Gapapa dia cuman ngecek kita ini Iya Gapapa Ya Tapi aman ya gini gini aman ya Aman bukan deh Gak ada kan Gak dimarahin Aman Paling kalo dilapor ya Gak paling ya ntar ada mobil polisi disini Gitu Kesulitan membangun komunitas disini apa Kesulitannya ya apa ya Karena penontonnya mungkin karena masih baru ya Dalam artian gak Masih bayi Masih Gak ini gak Gak Bukan penikpas stand up Oh iya Jadi terkadang kita tuh masih harus mengedukasi stand up itu apa gitu kadang Iya Kadang masih ada yang belum tau sama sekali Mungkin ya kayak di Jakarta tuh orang tuh udah tau Oh iya Sampai lahir 1 lahir 2 Iya Disini tuh kalo dikasih jokes mikir masih ikut mikir gitu Jokes mikir jadinya mikir Iya Bukannya Tau gitu Jadi levelnya sangat berbeda dengan di Jabodetabek sih kalo kataku Stand up Indotokyo ada gak impian kayak Komika besar siapa yang bakal tampil di stand up Indotokyo? Ada gak kayak Gua berharap deh Komika ini main kesini stand up disini Kalo dari sisi Komika Dari kebanyakan kalo kita pikirnya siapa Itu kalo gak Bang Ritwan Ramin, Bang Adrian Kolby sama Bang Panji Tapi kalo dari sisi penonton Itu Bang Zawin sama Coki Serius Emang 2 orang itu Iya Bang Zawin kapan gitu kalo di akun komunitas gitu Gitu sih Tapi sebenernya Emang gue nonton gak ada yang jumpri emang Yaudah maaf emang gue gak segede itu Tapi kalo dari aku sendiri aku open Kita buat open semua gak peduli ini Tapi kan ada harapan lah Ada harapan Ada harapan dalam artian biar bisa nonton langsung Gua Ramin, Bang Panji sama Bang Adri Bang Adri Adri Anok Oldi Di kepala gue sih kayaknya Adri Anok Oldi ya Adri Anok Oldi oke lah Kan Patrick juga udah kesini gak? Bang Pat kemarin udah ketemu Bang Pat kesini Bang Pat udah dikasih tiket free pass nonton Nggak nonton lu Bang Pat Tapi ini Sibuk lu Mereka Komikanya juga untungnya Komikanya juga kebanyakan gak pernah Bang Yang 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 Dwi Indonesia stand out itu cuman gue sama Bang Daniel Yang lainnya itu baru belajar disini Jadi Jadi komikanya sama-sama baru belajar Penontonnya juga sama-sama belajar Jadi Masih nyambu Tapi si Ajis sama si Rama Oh iya sorry Ajis baru dateng dia Dari Bekasi Dia secara Bekasi Ajis Rama baru Bang Rama baru Rama baru Memang Memang pembawaannya agak geli sih Iya Cuman kayak Ya oke lah Bagus Oke lah untuk komik baru Lokasi mungkin itu juga salah satu kendala kan Kayak Kita itu sungkan untuk Nyuruh penonton Jalan dari stasiun ke tempat itu Terkadang Aku merasa jauh gitu Perbedaannya kalo di Indonesia kan di cafe Orang kesana bisa minum sambil nyantai kan Kalo disini kan bentuknya kelas Kayak orang dateng memang Duk duduk Buat nonton open mic Gak apa-apa tau Karena kebudayaan disini kan suka jalan Untungnya Tapi tetep aja ada rasa Ada rasa gak enak Pingin kalo di cafe gitu Kayaknya dicabut dulu deh rasa lu kan Orang Indonesia nih Orang Orang yang jalan lah Iya sih Makanya kalo di cafe itu enak Makanya ada kan salah satu payu cafe itu namanya Dia restoran Oh sorry Cafe Indonesia Kolaborasi sama Sinto Itu seneng banget kami Karena mereka dateng kesana Dapet kopi Beli jajan Dan vibe-nya vibe nonton komedi Kayak di Indonesia itu seneng banget Saling menguntungkan gitu Cafe nya dapet Pengunjung gitu Kami dapet penonton dan cafe itu Enak loh Bagus juga tempatnya Kayak gitu Tapi untuk komika-komika Indonesia Gak harus masuk suci Misalkan dia dari startup Indoponorogo atau apa Jangan lah Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan terima Gak maksudku kalo mau kesini Kabarin aja gitu Oke 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 Oh iya kalo misalkan main Misalkan kalo main dan lain sebagainya Iya kabaran dari startup Indoponorogo nih Tapi cek dulu bener gak Ternyata berbes Untuk ngecek dia beneran komunitas Anak komunitas gampang Gimana tuh Instagramnya cek dulu Bener gak di follow sama komunitasnya Oh iya bener Jadi kalo dia gak di follow sama komunitas Tendang aja lu anjing lu TKI lu ngaku lu Gitu pokoknya Gua happy main disini Terima kasih banyak pak Yes Suatu-suatu terima kasih Terima kasih juga ilmunya Semoga lancar Semoga mimpi-mimpinya Tercapai di tahun ini Amin Semoga nampil dimana tuh Yang banyak orang Indonesia nya Festival Indonesia dan Jepang Festival Indonesia Jepang juga Anak Shinto nampil Amin Jadi gak cuman nyanyi-nyanyi Atau cosplay cosplay Gak ada kan Gak ada dong Oh gak ada Kan di Jepang ada Di Indonesia ada Nah di Indonesia tuh biasanya cosplay Oh disini memang gak Nora Disini Memperkenalkan Indonesia nya Eh Cosi Nora bukan Nora nya Disini memperkenalkan Indonesia nya Makanan Indonesia Tari-tari daerah gitu Oh tari sama Pencak silat Pencak silat Kadang-kadang ada yang kesenggol dikit Berantem beneran Engga dong Oke thank you so much for watching Wah Anjing gue ke Youtube banget Gak ada Kayak Jerom Wah aduh Jangan dong Ya kan Jerom kan ini Oh iya bener Youtuber Youtuber kan Iya Iya kan Iya Gak ada gue ngehine Jerom Gak ada Orangnya baik Baik Cuman tidak memperkenalkan budaya yang baik ini Iya Yang penting dia cuan 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 Menanti Banyak lah Sukses lah Ya rezekinya banyak lah Sukses lu Kenapa ini Gak apa-apa Iya gak apa-apa Aman-aman Ya Cut